akun lu legend lah dunia startup tuh perlu watchdog lebih tempatnya bukan watchdog yang watchcat ya culture shock bokep dimana-mana gua beruntung walaupun gua SMA goblok gitu ya kamu tuh gak punya masa depan selalu digituin sekarang kayaknya pengen gua beli tuh gedung sekolahnya gua pengen lewat visinema kita jadi game changer gitu kesuksesan filosofi kopi karena satu aktor besar nolak main di film itu so untuk aktor tersebut terima kasih enak kan mana jadi sutradara CEO bulan depan gua bakal syuting judulnya ini pertama kali gua sebut nih asik, ini eksklusif nih eksklusif nih, eksklusif nih selamat datang di merserum kerja terus mati belakangan bersama gua Andri dan episode kali ini spesial sekali kita kedatangan ini sutradara salah satu sutradara favorit gua berapa sih gara-gara kerja terus mati belakangan lu adalah orang keskin yang ini bro antara senyum-senyum tipis atau ketawa kayak lu? itu mirip kayak orang film jaman dulu tuh eh orang film jaman dulu? kenapa tuh? ya kerja terus mati belakangan oke lagi bersama dulu ya ini adalah Angga Sasongko CEO dan founder dari visinema juga sutradara lu sebenernya kalo dideretin banyak lu juga penulis skenario juga ya apa kabar bro? baik thank you banget lu udah datang puji Tuhan, thank you so much udah diundang gua sering dengerin oh sering dengerin juga suka ketawa-tawa tipis, ketawa-tawa gede lu kan yang ini ya tadi kan sebelum kita mulai recording kan gua kasih tau dia kita tuh pernah bikin meme tapi kita plesetin dari judul film lu tuh mencuri radensalah jadi mencuri data warga tapi kan akun lu legend lah legend gimana? iya sering jadi ini sering jadi bahan seru-seruan kalo lagi dimakan siang gitu kan iya jadi kalo kemarin ya gua ngobrol sama Frank Frank Utapeya dia bilang akun lu tuh akun ini obrolan pas lagi ngopi-ngopi lagi makan siang, akun gosip-gosipan kata dia gitu ya tapi gimana ya bro di satu sisi sih kita have fun aja tapi ternyata exposure kan gede banget kan iya iya sampe waktu itu diliput sama Bloomberg kita juga gak expect kan maksudnya Bloomberg kan media luar dan bagus jadi watchdog kan perlu watchdog dong maksudnya dunia startup tuh perlu watchdog biar oke lah gitu iya sih ya tapi mungkin kita lebih tempatnya bukan watchdog yang watchcat ya aku juga sekarang mau nanya nih karena kita nih sebenernya sedang lagi membangun IP kan lu kan yang udah membangun IP nih kita lagi membangun IP dengan kucing-kucing gini nih masalahnya sebenernya kita masih bingung gimana cara ya tapi buat anyway kali lagi thank you bro buat ini sudah mau dateng dan gua tuh pengen banget ngobrol sama lu membahas juga tentang karir jurni lu nih dari lu tuh sebelum jadi siapa-siapa sampe lu menjadi anggasa songko yang orang banyak udah kenal lah ya tapi gua denger-dengar ya bro lu katanya dulu SMA kan bikin film itu memang lu udah mau jadi saudara ya dulu gua SMA masalahnya keliatan kayak anak yang gak punya masa depan bro maksudnya kenapa? ya bego ranking berapa dulu dulu? ranking berapa ya? pokoknya setiap kenaikan kelas gua terancam tidak kenaikan kelas oh sama kayak gua dulu iya gitu masih catur bulan kan? iya masih catur bulan pokoknya udah parah banget gua pernah agama merah men kan dulu kalo agama merah kayaknya bejat banget ya gak bisa naik kelas kan agama oh ya ada agama PPKN Bahasa Indonesia pokoknya ada tiga deh lu gak boleh merah agama gua merah coy buset deh terus lu gimana? ya akhirnya acting di depan guru agama kalo gua lagi punya masalah gitu jadinya dia kasian sama gua di biruin jadi 6 lah oh lu dari jaman SMA lu udah acting gitu makanya pengen jadi saudara tapi intinya intinya apa ya dari masa-masa itu gua lebih banyak waktu di sekolah tuh gua lebih banyak berorganisasi bikin pensi lah bikin acara gitu-gitu jadi OSIS dibanding sekolah oke tapi waktu mulai di kelas 2 kelas 3 SMA gitu mulai terpapar sama dulu kan lagi jaman tuh bikin-bikin film pendek pake Mini Divi iya iya Mini Divi gitu nah mulai belajar bikin film dari situ dan sebenernya mulai pertama kali dagang film tuh dari SMA dagang film apa nih konteksnya dagang film? dagang film beneran jadi gua bikin film sama temen-temen setelah filmnya jadi terus kita apa namanya kayak mengokupansi sebuah kelas oke terus ditutup pake karton-karton hitam oh karton hitam lu tau TV Toshiba dulu yang gede gitu kan iya 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 apa dulu ada Sony juga Kirara Basso ya nah pokoknya TV kayak gitu gua pinjem dari salah satu sahabat gua yang juga bagian dari tim film bawa karena rumahnya deket dari sekolah bawa ke sekolah taro setiap pulang sekolah buka bayar 2 ribu oh lu bikin bioskop kecil bikin bioskop kecil dan selalu laku iya tapi film lu yang bikin film gua yang bikin jadi gua udah jadi entrepreneur film dari SMA gua sebenernya bikin film apa sih anak SMA bikin horror horor bikin film horor talentnya talentnya temen-temen sendiri terus filmnya menang di festival-festival sekolah gitu terus ada 3 film lah selama gua SMA tuh gua ada 3 film yang gua jual sama temen-temen gitu bareng sama temen-temen di di kelas tapi sens lu atau ilmu lu nge-direct film pas SMA itu lu dapet dari mana? gak tau tuh dateng aja gitu feeling aja gitu ya feeling aja waktu itu dan waktu itu kan belum ada kayak youtube gitu yang dimana gua bisa belajar tentang tips filmnya Christopher Nolan gitu gak ada jaman dulu jadi ya ya learning by doing aja sih oh tapi lu juga gak ada inspirasi siapa gitu film apa nih atau sutradara siapa wah gua ini pengen jadi sutradara karena dia gitu waktu di SMA malah gua bukan orang yang menonton film sebagai seorang cinephile gitu dari kecil gua nonton film-film yang mungkin orang-orang nganggepnya gak oke gitu ya kayak nonton film-filmnya Chuck Norris Steven Seagull bokap gua karena suka action gitu kan iya iya filmnya Wong Fei Hung tuh gua nonton semua tuh oh Jet Li tuh yoi Rakaiazerdi.. Rambo gua nonton semua malah film Indonesia pertama yang gua inget gitu ya gua pernah nonton Dulu adalah Sahur Sepuh di Tegal di sebuah bioskop masih pakai apa namanya dindingnya tuh dinding bambu gitu Nontonnya Sor Sepu Itu legend tuh Lasmin yang jagoannya Yoi Yoi gue masih inget Pernah merah kan Yoi Lasmin ini sama Mantili ya Yang katunya Nah itu jadi Referensinya Karakter Sarah Di Mencuri Raden Saleh Cewek Heroin gitu Pake baju merah ya gitu Sor Sepu Ngelet legend banget Sor Sepu Iya iya Tapi gue denger nih katanya Lu tuh Pernah numpang Ngedit film Buat bikin film tuh Di tempat ini Jualan VCD DVD bokep Yoi Jadi waktu pas SMA itu kan Gak kayak sekarang ya Gue dulu waktu pas Pertama kali belajar film tuh Komputer gak semurah sekarang Gue bahkan gak punya komputer Dan gak punya kamera Jadi kamera tuh gue pinjem tetangga Ini Demi Tuhan nih gue Beneran Start from nothing banget Dan gak pernah punya komputer di rumah Waktu SMA Jadi untuk ngedit Gue harus pergi ke Mangga 2 Bareng sama Satu sahabat gue gitu Yang juga suka jadi kameramen Yaudah kita Mulai dari transfer Kan dari mini DV Kalo transfer ke Kalo transfer ke Dalam komputer itu kan Harus ada kabel khususnya gitu lah Waktu itu apa lah namanya Itu gak banyak orang yang punya Biasanya dipake untuk Sama pembajak-pembajak Ya gue ke Mangga 2 Pas ke Mangga 2 Pas gue Itu masih SMA Lu bayangin 2 SMA Anak Jakarta Timur Gue gak pernah naik Naik angkot sejauh Sampai Mangga 2 Pas sampe Culture shock Kenapa culture shock? Bokep dimana-mana Apalagi kalo yang di Godok yang deket itu Godok Plaza itu Itu bodok kayak pusat ya kan Terus akhirnya Di seluruh orang Akhirnya ketemu Sama satu tempat Dimana tempat itu Sebenernya Tempat transfer itu Dipake Untuk transfer Dari Tape Bokep Ke VCD Gue disitu deh Cuman gini bro Gue coba gue bayangin Lu anak SMA Jalan Masuk ke Mall Mangga 2 Ini gue visual nih Langsung nih Inget gue langsung Zaman itu kan berarti Emang VCD sama DVD Masih jahe-jahenya kan VCD Masih VCD Oke Masih VCD Masih jahe-jahenya Banyak yang Kong-kong Cinci jualan VCD disitu kan Kalo yang bokep Ngumpet-ngumpet Tapi lu Mencari Sourcenya itu kan Lu mesti nanya kan Nanya gue Lu nanya ke siapa Yang jualan Saya mau transfer nih Dimana Oh disitu Yaudah Oh gitu Tapi lu tidak tau Itu tempat jual bokep juga Kan dulu Mangga 2 baru masuk aja Udah banyak kan Terus lu masuk gitu Iya Anak SMA Mau transfer Dikiranya Ini kali lu mencari Sourcenya buat bokep Kan bisa jadi Gak lah Dia tau Ini kita punya Abis nge-shoot nih Kita waktu itu bilang Oh gitu Terus ya udah Dituin Ditransfer Terus jadi file kan Abis itu baru kita edit Oh Gila ya Sampai sebegitunya Lu niat sekali Susah banget dulu Nah terus akhirnya Lu bikin teater sendiri Ya kan Rame lah Terus akhirnya lu Di UI Kuliahnya tapi Jurnalisme Broadcast Ada kamera-kameranya Tapi lebih ke Jurnalistik lah ya Lebih ke jurnalistik Banyak orang kuliah di UI Perasaan yang gue undang ya Karena kalau gue sih Dulu kuliah di UI Karena itu doang Yang gue masuk Karena kan D3 kan Yang lain kenapa Gak bisa masuk lah Gue gak ngerti pelajaran Selama 3 2 tahun terakhir sekolah Gue gak ngerti pelajaran apa yang gue ambil Kecuali beberapa Mata pelajaran sebenernya Oh gitu Jadi waktu pas ngerjen Ngerjen tes Ini pertanyaan Apa anjing Gitu Nah tapi dulu Pas lagi di UI ini Lulus gampang Gak ada masalah Gak ada sih Gak sampai se-struggle Di SMA gitu Gak banyak ngitung-ngitung Gak banyak ngitung Iya sih Tapi bikin film Bikin Bikin film Bikin iklan Bikin beberapa Bilangnya kita audiovisual Waktu itu Jurnalistik audiovisual Tapi kan dari lu kuliah disitu kan Jurni lu akhirnya bisa bikin film Yang masuk ke bioskop itu kan Kalau gue yang cari-cari ya Di google Gue research-research Lu debut 2006 Di film foto kotak dan jendela Itu film panjang pertama gue sebenernya Tapi gak masuk ke bioskop Terus lalu mulai dikenal nih Katanya pas sutradarain Jalangkung 3 ya 2007 ya Ya 2007 ya 2007 jadi Itu film Pertama Gue yang masuk bioskop Tapi sebenernya Debut penyetradaraan panjang Itu harusnya foto kotak dan jendela Tapi sayangnya gak masuk bioskop Karena Waktu itu formatnya digital Dan waktu itu Format untuk bisa tayang di bioskop Harus format Pita film 35mm Oh pas jaman itu masih dipake pita ya Masih Jadi gak bisa Gak bisa sama sekali di Transfer Oke Gitu Habis itu baru Sebenernya bisa di transfer Tapi harus ke Hongkong Dan biayanya gede Dan gue waktu itu gak punya uangnya Terus bisa didapet Sutradara Jalangkung 3 itu Gimana bro? Sebenernya ada satu produser Namanya Erwin Arnada Ini orang yang pertama kali Ngasih kesempatan gue Buat ngedirect Film bioskop Dia waktu itu Mimpin Reksinema Dan gue waktu itu Lagi kerja di Astro Astro itu ya Malaysia Malaysia Terus Karena gue pernah punya Foto kotak dan jendela Gue pake itu Sebagai CV Untuk masuk ke Astro Dan gue waktu masuk ke Astro Itu langsung jadi Produser Jabatan lumayan tinggi Tapi gak bisa syuting Gajinya gede padahal Umur 21 tahun Waktu itu Gue cuman bertahan 6 bulan 6 bulan doang? Iya Karena jadi orang kantoran Gak kuat gue ternyata Terus abis itu keluar Resign Abis resign Ditawarin Sama Mas Erwin Untuk ngerjain Jalangkung 3 Ya udah Shooting Jalangkung 3 Lu ambil tuh ya Itu kan Iya waktu itu Apa aja lah ya Diambil lah Karena gak punya duit Masih ngekos Ya lagi kan juga Luang lu bisa film Masuk bioskop kan Iya Kapan lagi kan Iya Terus dari Jalangkung Lu 2008 Langsung bikin Visinema Iya Kan Adri juga pernah cerita ya Dia juga diajak sama lu Awal-awal Maksud gue Lu saudara darah kan Masih baru Terus lu bikin Visinema Visinema berarti Apa sih Production House kan Dulu Production House ya Production House biasa aja Kayak Ngerjain iklan Ngerjain Film Tapi Sifatnya masih Istilahnya commissioning kali ya Jadi kayak Film pertamanya Visinema itu Sebenernya Hari Untuk Amanda Hari Untuk Amanda Shootingnya tahun 2008 Waktu itu Gue Punya skrip Sama Yang nulis Gina Trias Nur Sama Salaman Aristo Kita jual ke MNC Pictures waktu itu Terus MNC beli Ya kita dikasih dana Buat produksi Kita produksi Habis itu filmnya punya MNC Pictures waktu itu Jadi sifatnya masih services Bisnis modelnya Gitu Terus habis itu 2010 Baru rilis filmnya Gue sempet patah hati Karena 2 tahun Filmnya gak rilis Abis itu Gue banyak ngerjain iklan Banyak ngerjain Video klip Dulu banyak banget Gue bisa 1 hari Bisa 2 video klip Terus Cuman Di 2010 2011 itu Gue Sempet ngabisin banyak waktu Dimentawai Waktu mentawai Gempa Tsunami Tsunami juga Ngabisin waktu Dimentawai itu Lumayan bikin Apa ya Life changing lah Jadi kayak Gue ngerasa bahwa Sebenernya gue tuh Privilege banget ya Hidup di Jakarta Terus punya pekerjaan Punya Punya sesuatu yang Kalau gue bisa bikin tuh Sebenernya Dikasih ruang Untuk bisa bicara Sama banyak orang gitu Sinema gitu Dan Sejak saat itu Gue mikir Kenapa gue harus Ngabisin waktu Buat ngerjain Storyboardnya Agency ya Atau misalnya Ngerjain Video klipnya Yang musiknya Bukan Gue yang pilih gitu Misalnya Akhirnya gue memutuskan 2012 untuk stop semuanya Visin mah stop Ngerjain Film Produk Projek 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 Service Kita fokus Untuk bikin film kita sendiri Karena kita ngerasa Gue waktu itu ngerasa Kayaknya setiap Apa yang Ya perjalanan di mentawai itu Ngerasa bahwa Gue harus punya Tempat untuk bisa Nyalurin Suara gitu lah Bisa voice Gue Atau Suara dari orang-orang Yang gak pernah punya suara gitu Akhirnya ketemu sama Glenn Fredly Ketemu sama Glenn Fredly Terus kita akhirnya Ngereshape Visinema Jadi Sebuah perusahaan film Gak lagi production house Tapi film company Terus Selama 2 tahun kita berusaha bikin Film pertama kita Judulnya Cahaya Dari Timur Yang menang Piala Citra Film terbaik Nah Cahaya Dari Timur itu film Pertama Visinema bisa dibilang Karena itu film yang kita produksi sendiri Dan kita rilis sendiri Kita distribusi sendiri Film pertama Debut langsung Dapet Piala Citra Film terbaik Ya Abis itu mulai Mulai merasa bahwa What's next nih gitu Apakah Chasing Awards To another awards Atau kita cari Kehatan yang berbeda Nah Abis itulah Kita merasa bahwa Gue ngerasa bahwa Kehatannya harus berbeda sih Gue gak pengen Hidup dengan bikin film 2 tahun Cuman satu Pertama Kapan kayanya Iya gak Dua tahun itu lama Lama men Kapan kayanya Terus gak scalable Terus abis itu Dan gue udah ngerasa Bahwa Visinema gak boleh Gak boleh lagi tentang gue Karena kan waktu itu 2014 kan Udah 6 tahun Semenjak perusahaannya berdiri kan Ini mau kemana sih sebenernya Akhirnya Gue ketemu sama beberapa temen Handoko Hendroyono Yang founder nya Mblock Terus Kita Ambil IP nya Filosofi Kopi Yang Dari Di Lestari Di Lestari Sama Anggi ya juga Istri gue Kita bertiga Akhirnya Nge Konsepin Sebuah IP journey Dari sebuah Short story Itu 2015 Gue udah bikin aplikasi Aplikasi lu udah bikin Gue udah bikin aplikasi Aplikasi apa Aplikasi namanya Filosofi Kopi Itu gamification Jadi kayak Kita bikin user generated Movie pertama di Indonesia Jadi Kalau lu download aplikasinya Lu bisa ikutan kita Untuk ngebentuk filmnya Kayak apa Ngebentuk filmnya Berarti filmnya belum jadi Belum jadi Jadi kayak Jadi misalnya Kayak setnya Filosofi Kopi Kita kasih Kita kerja sama-sama Arsitek Arsiteknya ngasih 3 3 konsep Nanti mereka ngevote Terus nanti Ben dan Jody tuh Bentuknya kayak apa sih Mereka ngevote Yang mereka pake apa Jadi kayak ngebentuk semua aspek Visual kreatifnya Terus nanti tiap kamis Gue akan muncul di chat Untuk ngobrol sama mereka Oh Lu langsung terjun tuh Ngobrol sama mereka Setiap kamis Dan waktu itu yang download 30 ribu 30 ribu 2015 tuh 2015 Gila belum ada siapa Belum ada Lu sebut lah yang sekarang Ini kontinu-kont Mungkin juga belum ada gitu Tapi kita udah mulai Kita udah mulai Engage lewat Lewat Aplikasi saat itu Gitu Dan Ya Start dari filosofi kopi lah Kita belajar Yang namanya IP development Nah itulah yang kemudian Jadi Foundationnya Visionema Untuk berkembang sampai hari ini Makanya soalnya begini bro Kan saya tau gue ya Filosofi kopi itu Di buku itu kan cerita pendek Nggak panjang loh Iya Makanya Waktu itu pertanyaan gue ya Lu bisa stretch Sampai sejauh ini Itu kan Gue bertanya-tanya Ini gimana caranya gitu Karena itu Kalau lu ini ya Menurut saya menonton Baca di Bukunya itu Itu cuma salah satu Bagian dari beberapa cerita Dan itu cerita itu Nggak panjang Pendek banget Iya kan Ternyata lu Pakai cara seperti itu Lu melibatkan orang-orang Iya Tapi memang Pada akhirnya Bro Yang namanya IP itu Adalah Karakter Karakter Gitu Kalau lu punya karakter yang kuat Punya karakter yang Lovable Appealing Lu punya Bisa ngapain aja Dengan karakter itu Dan karakter tuh Nggak selalu Sifatnya Apa ya Sifatnya Seorang Di sebuah cerita Tapi apapun Yang bisa jadi personifikasi Misalnya E-commerce gitu Personifikasinya apa sih Bayangin kalau Dia jadi seorang karakter Dia tuh bakal Dia karakter yang kayak apa Personifikasinya Personifikasinya kayak apa Apa yang dia Challenge-nya apa Wants-nya apa Needs-nya apa Terus kemudian nanti Itu bisa di-translate Jadi apapun Bisa jadi cerita Bisa jadi produk Bisa jadi Apa namanya Bisa jadi Outputnya Bisa jadi show Bisa apapun Yang penting punya itunya Nah waktu itu kita punya Ben sama Jody Udah cukup Ben sama Jody Sahabatan Punya Pengen Punya kedai Punya keinginan masing-masing Tapi punya needs juga masing-masing Punya personifikasi Punya segala macem ya Tinggal ditambahin karakter lain yang baru Jadi konflik Jadi cerita Tinggal di jalan Tinggal dikasih Satu mobil Kombi Jadi cerita Jadi tinggal itu aja Yang penting karakternya Tapi lu belajar dari mana Bro bikin-bikin Karena kan gak umum loh Ini bukan sesuatu yang umum bikin IP Bangun IP di Indonesia kan Gue beruntung Walaupun gue SMA Goblok gitu ya Lo gak goblok loh Gue tuh kalo setiap ketemu guru Jaman lu Kalo dimarin gitu Apa namanya Kamu tuh gak punya masa depan Selalu digituin Sekarang kayaknya pengen gue beli tuh Gedung sekolahnya Terus abis itu ya Mungkin Karena gue suka baca sih Lu suka baca Gue suka baca Gue Dan gue mulai terpapar Sama banyak cerita-cerita Tentang Tentang Ya Terutama Creative business ya Gitu Bagaimana sebuah brand Lahir Berkembang Dan hidup Sustain Terus bagaimana Ceritanya Walt Disney Bikin Playbooknya Disney tuh Gue udah terpapar Cukup lama Terus Kayak Gimana mereka Masuk ke Constellations dari Wall Street misalnya Disney ada disitu Udah lama Lalu kemudian Beberapa Beberapa perusahaan lain Gitu Yang sebenarnya Kerjaannya bikin IP Dan disitu Gue terpapar bahwa Ternyata IP ini Bisa Jadi Aset Gitu Bisa Dibook Kedalam sebuah Struktur Apa ya Istilahnya Akutansi Gitu Dan Ya dari situ Gue Gue mulai Dig in Pelan-pelan Belajar Nyoba Gagal Ya gak semuanya berhasil Ada beberapa IP yang juga Yang juga sebenarnya flop Gitu Tapi Tapi waktu itu kita Pembelajarannya adalah Kita gak boleh cuman sekedar bikin film Udah itu aja Gak boleh cuman sekedar bikin film Berarti harus ada lanjutannya nih Harus ada Harus jadi IP Oke Kalau misalnya Gue tuh selalu Paling sederhana ngebayanginnya Tadi kan soal karakter Tapi ngeliat IP dari perspektif Dari perspektif Product development tuh Kayak Lo rujak aja Jadi mangkoknya itu Yang IPnya Jadi semangka Jambu Mangga Mangga Mangkong tuh ya Itu Product turunannya Product turunannya Kalau gak Kalau gak ada itu Gak jadi rujak gitu kan Jadi ya produk turunannya Jadi ya kita ngebayangin aja Dan kemudian Dijadiin Dijadiin Journey Dan punya pipeline Gitu Oke 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 Jadi itu lu juga belajar Otodidak ya sebenarnya Belajar Otodidak Tapi ya sebenarnya gue juga Apa namanya Ngerasa bahwa Proses Untuk Berani Ngelakuin sesuatu Dan kemudian Kadang salah Kadang bener tuh Satu-satunya Cara untuk Belajar yang paling Baik ya Karena kalau lu cuman baca Lu tau Lu akhirnya Sekedar tau doang Tau doang Jadi pembicara seminar Akhirnya kan Iya Diundang dimana-mana Iya diundang dimana-mana Tapi kosong aja Gitu gak pernah kerjain apa-apa Iya Iya Terus akhirnya lu bisa Pilih Ciko Jeriko Sama Rio Dewanto Jadi Ben dan Jody Itu Gimana Emang karena lu Temen kah atau Sama Ciko udah Kerja bareng kan Dari Cahaya dari Timur Terus dia menang Piala Citra Terus dia akhirnya Invest ke Viz Cinema Jadi waktu itu gue sempet Abis Cahaya dari Timur itu Gue Persis gue sempet ngalamin Dimana Kesulitan Karena ya gitu Dua tahun gak ngapa-ngapain Cuman bikin satu film Gak bisa bertahan Itu yang Itu yang membuka mata gue Bahwa gak boleh nih Jadi cuman Perusahaan yang cuman Sekedar bikin film Akhirnya Ciko Invest waktu itu Untuk bayar Nambahin Sewa kantor Oh oke Dua tahun Dua tahun Iya Jadi Ciko tuh Investor yang paling Multiple-nya paling gede Dibanding semua investor lain Di Viz Cinema Sampai sekarang Sampai sekarang Masukinnya berapa Sekarang udah multiple Udah gak tau berapa tuh Si Ciko Tapi Tapi Intinya waktu itu Apa namanya Kita ngeliatnya bahwa Kalau yang namanya Bisnis tuh Mesti punya Modeling Nah itu yang sebenernya Kita Over and over Kita Kita tes Kita evolve Kita tes Kita evolve Dan kalau kita lihat Dari hasilnya Pilihan lu Dengan karakter Ciko Dan Rio Jadi It really works Nah kalau Ya itu Sorry tadi Ya Ciko itu Ciko itu Mungkin dipotong Ciko itu datang Dari Cahaya dari timur Karena dia Dia invest Terus kemudian Kita jadi Temenan Maksudnya Lebih dekat Lebih sering ketemu Segala macam Habis itu kita Nge-developnya Bareng juga Sama Ciko Ciko itu tadi mau jadi Jody Oh Ciko mau jadi Jody Ciko jadi mau jadi Jody Terus kita ngincer Satu pemain Untuk jadi band Terus Kemudian Kita ketemu nih Di satu cafe Sama pemain tersebut Pemain tersebut Nolak Oh Ya siapa sih Visionma jaman dulu kan CEO-nya masih Mukanya kayak bocah Kayak gue gitu Ini film jadi Jadi bagus gitu Kayaknya kemungkinan Gak jadinya banyak gitu Mungkin mikirnya gitu Akhirnya kita keluar Dari keluar cafe itu Berdua Kayak mikir Anjing Ini siapa yang jadi band ya Cik ya gitu Rio Dewanto Pake mobil lewat Gue gak kenal Rio Oh dulu belum kenal Gak kenal Pake mobil lewat Berhenti di depan Buka kaca Tereak Ciko Weh apa kabar lu bro Gitu Ya udah Cabut Gak kenal gue Terus Kita liat-liatan Dia aja Gitu Terus akhirnya Kita ngajak dia ketemu Ngobrol Akhirnya Setelah ngobrol sama Rio sama Ciko gitu Kemistrinya berasa dapet Tapi belum tau tuh Si Rio mau jadi apa Akhirnya balik lagi ke meja development Akhirnya gue tuker Rio Jadi jodi Terus kita bikin Keturunan Tionghoa Dengan backstory ini Ciko Dengan backstory ini Malah akhirnya jadi Karakter yang jauh lebih kuat Dibanding apa yang kita bayangin Dan apa yang Ditulis Dewi Lestari Di Short story-nya Di bukunya Dan itu Akhirnya Keputusan Keputusan akhirnya Menggunakan Ngajakin Rio gabung Dan mengganti Karakternya Itu Yang membuat Filosofi Kopi Punya Longevity Secara Secara IP Secara IP journey gitu Jadi Kesuksesan Filosofi Kopi Selama 7 tahun Dari 2015 Sampai 2022 itu Karena Satu aktor Besar Nolak main Di film itu So untuk aktor tersebut Terima kasih Tapi gila ya Maksudnya Kadang-kadang Sesuatu yang kita Achieve gede Itu kadang-kadang Pemicunya hal Seperti itu doang Hal ditolak Hal diremehin Gitu-gitu Ya bagus lah Tapi gue penasaran bro Lu tuh Pas Yang filosofi Kopi Di Melawai itu Itu Emang lu bikin setup Buat Itu doang Atau lu memang Udah pikir Nanti next Tetap harus jalan Jadi Kopi shop Oh Itu menarik Karena Pertama Sebenarnya Itu spesifik Karena Treatment directing Jadi waktu itu Gue bilang bahwa Gue perlu Bangun Set Kenapa? Karena gue pengen Kedai Kopinya itu Langsung dari pavement Masuk ke kedai kopi Jadi gak ada parkiran Langsung dari pavement Karena gue butuh sebagai Sebagai adegan lah Terus Setelah gue keliling Kedai-kedai kopi Saat itu Dan waktu itu belum banyak kan Masih sangat sedikit Gue tuh Ngerasa Kedai kopi gak ada yang menarik Untuk jadi set film Karena selalu Bar kopinya itu Ada di pojok Sehingga Kalau jadi pergerakan kamera Susah Akhirnya gue bilang Gue butuh Bangun Bar kopinya itu Di tengah Supaya kamera bisa 360 Dan Karakter band itu Seakan-akan punya panggung Yang Siapapun yang ada di tempat itu Akan ngeliat Ngeliat band Akhirnya kita butuh Sewa tempat Kita sewa lah Sebuah tempat di melawai Dan bangun Oh itu dibangun Dibangun For the setup buat Apalagi kan Bangunannya harus sesuai sama Apa yang ada di aplikasi kan Yang di vote Sama calon penonton Yaudah abis itu pas gue hitung-hitung Anjir gede juga ya budget ya Gitu Gak kayak budget Ngeset film Karena harus Beneran Abis itu ya Bikin bisnis model Gimana kalau abis itu kita operate aja Sebagai Karena tempatnya pun harus disewa 2 tahun Oh harus 2 tahun Iya Jadi gak mau dia disewa cuma 3 bulan gitu Untuk syuting doang Gak dia maunya 2 tahun Yaudah kita sewa semua Abis itu kita operate Nah Dari situlah sebenarnya Kemudian banyak Kedai yang Mulai pake Konsep Bar kopinya Di tengah Karena itu yang Memang secara visual Paling Keren Paling asik Jadi lo Bisa ngeliat Pergerakan Produksi Kopi Di cangkir lo tuh Bisa lo saksikan Jadi itu Short kind of Experience lah Dan film itu memang Bikin trend kopi tuh Mulai bergeser sih bro Karena ya kita tau lah kopi-kopi Yang big name itu kan Ya Kita pesen kopi Udah kan Kelar kan Tapi akhirnya mereka pun Juga mulai ngikutin Ya kan ada beberapa Kedainya mereka Kalau bikin kopi tuh Di depan kita Dan ngobrol baristanya Sama kita Itu yang gue liat Lo mulai Dari film itu Mulai menggeser Akhirnya ada Kita tau sekarang Banyak trend-trend Kopi tuh Dikasih nama Ada namanya Macem-macem Jadi dulu kita pernah Ke satu kota Sebelum Waktu kita promo Filosofi kopi yang pertama Di kota itu kita nyari Kedai kopi susah banget Cuman ada Tiga atau empat Kedai kopi Di film kedua Waktu kita ke kota tersebut lagi Udah 300 loh Dan kemudian Waktu itu Badan ekonomi kreatif Sempat bikin buku Tentang Tentang Ekonomi kreatif di Indonesia Dan nyebut bahwa Trend kopi di Indonesia tuh Inflaction pointnya tuh Dari filosofi kopi Dari film kita Ya lumayan Inilah Lumayan bangga Iya Karena ya gitu Gue sebagai penikmat kopi ya Gue berasa banget soalnya Kok kayaknya trend kopi Bergeser nih ya Jadi artisan Iya jadi artisan Bener kan Dulu kan ya orang beli kopi Udah dan sit kan Beli bawa pulang Artinya nongkrong Nongkrong adalah Tetep nongkrong Dan lu pernah Dapet momen dimana Kayak kedai kopi tuh Semua pake topi rajut Sama Apa namanya Apron gitu kan Apron kulit gitu kan Ya kayak gitu tuh Bener 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 Terus yang di Jogja tuh Ya gue juga pernah kesana kan Ya itu juga setupnya tuh Ya buang ini setupnya Bener bener ini banget ya Duduk ya duduk aja gitu Sebenernya ada dua Ada dua tempat yang waktu itu Jadi inspirasi dari filosofi kopi Sebenernya udah ada Cuman mereka Nggak expose aja gitu Satu Itu ABC coffee Yang waktu itu di pasar santa Oh oke Pasar santa Sama kedua tuh klinik kopi Yang di Jogja Oh klinik kopi di Jogja gue gak tau Klinik kopi tuh Kalo dateng tuh kayak ketemu sama dokter gitu Semua dijelasin gitu Keren sih Experiencenya keren banget Dan itu yang jadi Itu yang jadi Inspirasi kita bikin Karakternya Ben sebenernya I see Kayak gitu ya Gila Sampai sebegitunya Lu expand ya Karena waktu pas gue bikin filosofi kopi itu kan Gue nulis Gue ikut nulis Yang nulis Jenny Yusuf Tapi waktu itu gue ikut Ngeriset itu Satu tahun Sebelum Kita mulai syuting Jadi gue Beneran Ngikutin perjalanan Kopi gitu Kenal sama Apa namanya Ke perkebunan Lihat Kenal sama petani Supaya Kenapa kenal sama petani Karena gue perlu bikin karakter Pak Seno Itu setahun tuh Dan waktu itu Akhirnya gue bilang sama Mbak Dewi Mbak kayaknya Ceritanya berubah-ubah sedikit Karena ceritanya Si filosofi kopi itu Ditulis 12 tahun Sebelum kita bikin film ya Jadi dunia kopi Belum kayak Belum kayak Kayak sekarang gitu Jadi yaudah Tapi Mbak Dewi Adalah penulis yang sangat Open minded Kalau cerita Ketika udah dipegang sama Si Adaptasi Si storyteller barunya Maka dia adalah storyteller baru Jadi Enak banget lah Waktu itu Proses developmentnya Tapi sebenernya kan Kalau kita contoh di luar Di original Komik Superman Kan cerita begitu doang Tapi kan sekarang Ditariknya udah sana Tergantung siapa yang mau Ini membangin kan Tapi kan memang harusnya begitu Iya memang Tapi kan banyak sekali Orang-orang Atau penulis Atau author Yang ngerasa bahwa Kalau diadaptasi Kita harus ngikutin Plek-plek sama bukunya Misalnya Nah itu gak terjadi sih Di Mbak Dewi Lestari Mbak Dewi sangat Open minded Untuk development Tapi gini bro ya Lu 2008 bikin V-cinema Mulai production house Terus sekarang lu ngeliat V-cinema Begitu Perkembangannya Begitu banyak Luar biasa Lu awal-awal Ngebayangin gak sih Sekarang V-cinema Kayak sekarang Jujur ya bro Gue tuh Ngerasa bahwa Gue sekarang Living Beyond my wildest dream Oh jadi ini bener-bener Di luar Ini bayangan lu Iya di luar Bayangan gue Dan Mimpinya tuh Sebenernya gak Bukan Gak gede gitu Maksudnya bukan Sesuatu yang Ambisius Kayak gue mau bikin facebook Supaya gue jadi bilioner Gue pengen jadi kayak Jeff Bezos gitu Orang terkaya di dunia Enggak sih Gue sama sekali gak kesana Jadi Waktu gue bikin V-cinema adalah Dan kemudian Tumbuh Berjalannya waktu Sampai hari ini Yang diada di kepala gue Adalah satu sih Gue pengen jadi Gue pengen lewat V-cinema Kita jadi game changer Jadi game changer Jadi game changer Karena itu yang dibutuhin Terutama Untuk industri Yang masih di early stage Kayak film gitu ya Iya film Film industri tuh udah panjang Udah Udah dari tahun Ya you name it lah Ada yang bilang Dari tahun 50 Dari tahun 40 Segala macem Tapi Kalau di compare Sama bagaimana Industri film di luar negeri Atau di negara-negara Maju bekerja Kita tuh jauh banget Gitu Dan bisa dibilang Kita masih early stage Mulai dari Jumlah layar yang masih sedikit Kita early stage Dimana Cina mungkin udah 50 ribu Di Amerika udah Puluhan ribu juga Gitu Kita masih di 2200 Dan ini perlu tumbuh Jadi Kalau Mau Bertahan Mau sustain Buat gue Kita perlu jadi Game changer In many ways Gitu ya Dan itu yang sampai hari ini Kita coba lakuin Mulai dari Mulai dari bagaimana Struktur Apa namanya Ownership Supaya Semua Yang terlibat Bisa dapet Apa ya Istilahnya Pembagian yang adil Gitu Terus Bagaimana Kerja jauh bisa Lebih sehat Bagaimana Industri Kerja di film tuh Punya karir Punya jenjang Punya gaji Yang Decent Punya Kerja tuh Punya dignity Punya asuransi Punya Semua fasilitas Segala macem Jadi gak cuman sekedar Apa namanya Modal pertemanan Modal passion Jadi kalau Kerja yang keras Tinggal tunggu mati Gitu Gak boleh kayak gitu lagi Maksudnya Banyak orang-orang yang Orang pihak-pihak Yang mendapat banyak sekali Keuntungan Dari Dari penjualan film Tapi Distribusi wealthnya tuh Gak Gak Semua orang Semua orang Mendapatkan Apa namanya Pembagian yang adil Tapi juga Untuk mereka yang mengambil risiko Juga dapet Apa namanya Proteksi yang Yang cukup juga gitu Jadi semua Jadi lebih holistik lah Jadi industri yang proper lah ya Iya jadi industri yang proper Itu harus banget gitu Dan itu yang coba Di Mau di Apa namanya Di Implementasi sama Sama vision Terus-menerus Bahwa kita Kita udah Ideal Belum Kita udah Sampai di titik yang Seharusnya belum Tapi Everyday Setiap hari Kita selalu Berusaha untuk Memperbaiki diri Menuju ke sana Supaya ya gitu Kita bisa jadi Kita bisa Represent Visi kita Sebagai game changer Iya Karena gini Yang pernah gue denger ya Kalau lu jadi Masuk dunia entertainment Yang tatu jadi Pemen film Atau penyanyi Itu itungannya Bukan pekerjaan yang proper Dalam arti kata Kayak freelance lah Iya Gue pernah denger cerita Even kayak Sofia lah coba aja Dia kalau misalnya Mau beli mobil Mau kredit Atau beli rumah kredit Itu gak bisa Ditolak sama bank Karena dianggap sama bank Itu bukan pekerjaan tetap Yang masalah Sistem banking kita sih Iya Dia memang anggap Kalau ini bukan pekerjaan tetap Sistem banking kita Emang katro sih Aneh Makanya Aneh banget Aneh banget Ya Mungkin juga karena Itu tadi Mungkin problemnya ada Di sistem bankingnya Yang gak bisa Memvalue Apa namanya Entertainment business Gitu Yang mereka tahu Yang mereka mau Cuman Apa namanya Pekerja kantoran Pekerja kantoran Selip gaji Sama aset Aset keras Gitu Aset lunak Kayak IP itu Gak dianggap Padahal Kalau kita lihat Ekonomi negara maju Aset lunak itu Yang sebenarnya Membuat Sebuah negara tuh Perekonomiannya tuh Driving gitu Kayak Korea Iya kayak Korea Kayak Amerika Kayak India Kita disini Membeli rumah aja Dikasih KPR 9-11% Gila ya Ya kan Gila men Dan tapi gini ya bro Gue ngeliat lu sebenarnya Juga salah satu Suradara yang Suka mencoba Genre yang gak Komen Kalau genre kan Kalau mengaman kan Horror lah ya Horror ya Drama percintaan Kayak lu bikin Mencuri Raden Saleh Itu kan ini ya Genre-genre Kayak Model-model Money Haze gitu kan Tapi Gini bro Kan kemungkinan Besarnya Gagalnya kan Gede ya Karena Gue juga bingung sih Orang Indonesia Sebenarnya kalau nonton Film dari luar Genre seperti itu Nonton-nonton aja Tapi ketika Orang lokal yang Nonton I don't know ya Sometimes Lebih banyak skeptis Belum apa-apa Udah males dulu Udah menghina dulu Tapi kalau misalnya Lu bikin kayak gitu bro Ya lu mau coba Tapi kalau misalnya gagal Gimana Ada dua Dua angle sih bro Pertama Dari sisi Internal ya Istilahnya dalam diri gue Kayak tadi gue bilang Vision sama dan gue tuh Pengen ambil peran Sebagai game changer Gitu Gak apa-apalah Direktur-direktur yang Establish lain Melakukan Melakukan Hal yang aman Gitu buat Buat berkaryanya dia Gitu kan Ya Mungkin itu Partnya dia Tapi gue pengen punya Pengen ambil Pengen ambil bagian Dimana Dengan Resources yang gue punya Gue bisa nge-push diri gue Untuk Ngasih sesuatu yang berbeda Ke penonton Gitu Apakah Kemudian di angle kedua Apakah penontonnya Mau terima apa Enggak Palingkah gue nyoba Gitu Gue nyoba Beruntung Kalau ketemu sama penonton Yang akhirnya mau Dan kemudian Melihat bahwa Kita mampu Nanti mungkin Dia akan bilang ke temannya Dia akan bilang ke temannya Terus abis itu Akan banyak lebih banyak orang yang masuk Tapi kan Kemudian pertanyaannya Seberapa Turnover Film-film kayak gini Bisa terus ada Gitu kan Nah ini yang sekarang Cukup Menantang Sebenernya Siapa lagi nih yang mau ambil Bagian yang seperti itu Gitu Nge-push Storytellingnya Dirinya Dan resiko Gitu Terhadap sebuah Sebuah Genre Atau sebuah model Model film Supaya penonton Indonesia Bisa punya Opsi yang lebih banyak Terhadap Film-film yang ada di bioskop Gitu Kita gak bisa nyalahin penonton Bilang eh penonton Gak penonton Apa namanya Skeptis misalnya Karena yang Yang ditawarkan gak banyak Dan gak cukup beragam mungkin Gitu ya Kalau makin beragam Makin banyak Attemptnya makin sering Terus kemudian mereka 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 datang Misalnya nonton mencuri Raden Saleh Wah oke nih Terus besok ada lagi Tiba-tiba ada big four Gitu Di Di Netflix Wah oke nih Bisa nih Harus ada lagi Harus di follow up terus Supaya lama-lama Gede Lama-lama gede Dan lama-lama percaya Lo kan gak mungkin Minum obat Langsung percaya bahwa obat itu Bisa nyembuhin Atau misalnya Lo minum satu minuman Energi drink baru Terus kemudian langsung Langsung suka gitu Lo perlu Lo perlu keterbiasaan gitu Nah Ini yang gue Lagi Coba kerjain Kayak setelah mencuri Raden Saleh ini Bulan depan gue bakal syuting Judulnya Ini pertama kali gue sebut nih Asik Ini eksklusif Eksklusif nih Eksklusif nih Judulnya 13 bom di Jakarta 13 bom di Jakarta Ini apa nih Cerita tentang Apa namanya Action Dan Teroris attack Gitu lah Teroris attack Jadi ada 13 bom di Jakarta Manjir Gitu Seperti nih Ada kayak polisi Detektif segala macem gitu Iya Kita ada 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 kelompok teroris Ada Warga biasanya Yang berusaha Yang terjebak dalam Situasi tersebut Dan kemudian Ngambil peran Jadi hero disitu Terus ada Ada Badan kontra terorismenya Terus Akan banyak ledakan Akan banyak action Kejar-kejaran mobil Gunshot Fighting Segala macem akan ada Disitu It's bigger than Mencuri Reden Saleh Bigger dari Mencuri Reden Saleh Twice Twice Asik Nantikan lah ya Di bioskop ya Rencana tapi kapan bro Mudah-mudahan Akhir tahun ini Sudah rilis Akhir tahun 2023 Sudah rilis nih ya Oke Mantep Mantep Ya Dua minggu lagi Shooting kita Dua minggu lagi shooting Ini semua CGI Segala macem Sudah selesai Jadi beda Misalnya kayak nonton Mencuri Reden Saleh Kenapa sih Bisa gak sih kita bikin CG yang bagus Kalau lo liat adegan Waktu dia turun dari Bukit Terus masuk langsung ke Dalam mobil Itu kan CG campur live shoot Kenapa bisa kayak gitu Karena Banyak yang Workflow di kita tuh Masih Belum bener Harusnya CG tuh Di previs dulu Dibikin Setengah dibikin Sambil shooting gitu Jadi semua di merge Bareng-bareng Itu yang biasa Biasa dilakukan Kayak sekarang gue mau bikin 13 umur di Jakarta Tadi pagi gue baru Selesai Preview Previsnya CGI gitu Jadi Preparation sih Memang mesti Lebih Lebih mateng aja sih Dan sebenernya kita bisa Maksudnya Indonesia bisa Yang kita gak punya itu Cuman Ijin shootingnya Rata-rata Susah banget men Ijin shooting Bisa Ijin shooting Bikin ledakan tuh Susah banget Karena kita gak terbiasa kan Iya terkira mulai beneran Terkira beneran Gak terbiasa Terus abis itu Yang susah lagi Sebenernya Apa namanya Kru-kru kita Yang stun itu Mereka tuh Kalau abis project Mereka nyebar Balik lagi ke pekerjaan-pekerjaan lamanya Gak ngumpul tetep ya Karena pekerjaannya gak banyak Gak banyak Iya sih Jadi kalau misalnya Gue abis shooting film action A gitu Film action B nya Nunggu 6 bulan lagi 7 bulan lagi Atau bahkan setahun lagi Nah Supaya mereka Bisa jadi Apa namanya Filmmaker-filmmaker Atau Kru yang solid Ini harus continuous Projeknya Supaya mereka Mau Profesional dan fokus Di pekerjaan yang mereka Gelutin gitu Ya mungkin kalau di Hollywood Ngomong Atau Hollywood Tiap hari kali ada Film action lagi Jackie Chan kan dia bikin asosiasi kan Jackie Chan stun man nya apa gitu Kayak gitu Orang-orang itu lagi Itu lagi Dan dia perlu continuous Projek yang continuous gitu Supaya mereka Mereka punya Continuous job juga Iya Gue waktu itu Sempat nonton Pas lagi lu Sama Ernest ya Ketanya lu ada Berasa waktu itu Awal-awal ada jinx Karena film lu Gak pernah ada yang hit Satu juta Menonton Tapi lu Ada lokasi ke film Film lain Malah mereka Ini ya Jadi gini ya Buat konteksnya Jadi visinema ini Gak cuman angka doang nih One man show Bikin film Surdan film Jadi lu juga Banyak Lu juga kasih orang-orang Buat ini ya Bikin film Yang lain bisa Satu juta penonton Tapi dia belum bisa Bisa sampai akhirnya NKCTHI Akhirnya NKCTHI Jadi sebenarnya Yang bikin box office Bukan gue kan Aduh Gue jinx nih kayaknya nih Tapi akhirnya NKCTHI Terus kemarin Mencurian dan saleh Iya Oke lah Itu rasanya gimana Berakhir Malah NKCTHI Dua jutaan lebih ya Dua jutaan Iya dua jutaan ya Ternyata ya Biasa aja Biasa aja Iya Karena mungkin banyak orang Obses sama jumlah penonton Gue sih gak obses sama jumlah penonton Gitu Penting gak penting Secara Untuk kebutuhan Untuk kebutuhan Sustainability dan segala macem lah Untuk bisnis Tidak penting Tapi I don't think Itu something yang Bisa jadi Perlu jadi obsesi gitu Obses Bikin film yang Harus berapa juta penonton Maksud gue Ya Buat gue sih Film tuh yang paling penting adalah Kita sadar dari awal Bahwa kita bikin film ini untuk siapa Bikin film ini untuk siapa Siapa penontonnya Untuk apa Gitu Disitu Gak cuman sekedar karena Eh Film yang laku 3 juta tuh kayak gini Kita bikin aja gitu Nah itu Sesuatu yang gak pernah Gue lakuin gitu Karena Gue gak pengen Menjadikan jumlah penonton tuh obsesi Jadi waktu pas Dapet 2 juta penonton Di NKCTHI Terus waktu bikin Ben dan Jodi Dapet Gak sampai 200 ribu Terus kemudian bikin mencuri Raden Saleh Dapet 2,3 juta Ya Oke Tapi bukan sesuatu yang kemudian jadi Jadi apa ya Jadi euphoria Karena buat gue Berapa jumlah penonton penting tapi bukan obsesi Gitu ya Obsesinya tetap bikin filmnya sih Tetap bikin filmnya Ya tapi Hit segitu tapi buat duit mah Wah lumayan lah Oke lah Katanya kalau Ernest Bisa sampai beli Alphard ya Iya gitu lah Oke lah Oke lah Gokil Tapi gini bro Dari semua film yang pernah lu bikin nih So far ya Sampai kita recording hari ini What's the best movie yang menurut gue Ini karya gue paling the best Mencuri Raden Saleh Mencuri Raden Saleh Mencuri Raden Saleh Kemarin gue bikin Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang Gue sangat suka sama film itu Itu film yang represent juga Cara syuting yang Membuat gue Merasa jadi diri sendiri gitu ya Tapi dia mencuri Raden Saleh karena Gue nge-push skill directing gue sih Ensemble cast Heist movie Banyak action scene yang gue kerjain sendiri Tanpa bantuan action director gitu Apa namanya Non-linear editing Non-linear storytelling gitu-gitu Dan Apa namanya Gue ikut nulis sendiri Jadi Mencuri Raden Saleh buat gue Tetap punya Apa ya Sesuatu yang Lain lah di hati gitu Dan 13 belum di Jakarta Usaha untuk Lipfrog Lain 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 Mudah-mudahan Mudah-mudahan Oke Tapi enakan mana bro Jadi sutradara Tapi kan lu juga CEO ya Enakan mana Jadi sutradara atau CEO Di cinema kan lu bos ya kan Beda ya bro ya Maksudnya Sutradara tuh Apa ya Sutradara tuh Sebuah Situasi dimana Gue bisa jadi kayak Anak kecil Anak kecil gimana tuh Konteks anak kecil ya Kayak punya mainan Bikin film itu Yang merawat Sisi Kanak-kanak Di dalam diri gue Dan buat gue itu penting Kita perlu punya itu Gitu Apa namanya Keep our Child Itu Alive gitu Di dalam diri kita Sementara Di Bekerja sebagai CEO itu Melatih gue untuk tetap Melatih consciousness Membuat gue tetap conscious Dalam Ngejalanin setiap hari gue Gitu Sementara director tuh kan Imajinasi Maksudnya lo perlu ada di somewhere lah Gitu Sementara Jadi CEO tuh Membantu gue untuk Juga tetap ajak Be here now Gitu ada disini Karena Every decision matters Gue Ngelead Banyak orang Juga Berusaha buat Nurture Banyak leader-leader baru Di kantor Jadi Consciousness Consciousnessnya penting Nah Dua pekerjaan ini Membuat Gue tuh ngerasa Ada balance nya Kadang-kadang gue bisa berimajinasi Pergi Travel without moving Kemana gitu Pikir macem-macem Sambil nulis Segala macem Tapi Begitu duduk di Kantor Kayak Bikin gue grounded lagi Eh sekarang lo Punya tanggung jawab Yang Gede ya Conscious Bikin keputusan Hati-hati Dipikirin semuanya Dengerin orang Gitu Kalo Jadi saudara kan Kita cenderung Pengen visi kita Didengarkan Kita maunya Kayak gini Tapi kalo Waktu jadi CEO Ya gue belajar untuk Membuka Telinga Lebih lebar Dibanding Buka mulut Lebih lebar Tapi ngaturnya gimana Gue Menyeimbangkan Gue juga gak bisa bilang Gini ya Sorry kalo gue potong Kayak misalnya gue sekarang Gue nge-host podcast This is my This is me As a podcast host ya Di Merse room ya Tapi gue ketika pulang Maybe I'm different person Gitu loh Karena This is for the show kan Gue harus pake persona Gak macem Kadang-kadang sometimes Buat nyimbanginnya itu Agak susah sih gue Pertama Kayaknya gue punya bandwidth Lumayan gede Itu satu Jadi Gue emang gak bisa diem aja Gak bisa diem Terus kedua Gue gak pernah berusaha Jadi orang lain Jadi ya This is who I am Gitu I don't care Being misunderstood By By Other Gue gak apa-apa Gak harus semua orang Memahami gue Dan Menyukai gue Gitu Gue gak apa-apa Di Dipersepsikan Secara Berbeda Sama orang Dan gue gak berusaha Membuat Bikin orang Punya persepsi terhadap gue Seperti apa yang gue inginkan Jadi Ya I just go with the flow aja sih Maksudnya Kadang gue bisa Sangat tenang Menghadapi sesuatu Gue embrace Kadang gue emosional Gue embrace Yang penting Gue tau Kalau gue ngelakuin salah Gue harus minta maaf Sama orang Walaupun orang itu Levelnya jauh di bawah gue Kalau ada orang Melakukan Sesuatu yang Keren Gue harus Apresiasi Apapun itu Dan Gue juga Mengapresiasi diri gue Kalau gue melakukan Sesuatu yang Luar biasa gitu Maksudnya Gue berusaha Tetap Jadi diri Sendiri aja sih Tanpa harus Oh kalau jadi CEO Harus keliatan Harus Kayak gini nih Misalnya gue ngobrol sama lo Gak ada scriptnya Gak ada PR yang nge-brief gue Harus ngomong Gini 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 Gak ada sih Maksudnya gue This is who I am Dan lo terima gue Apa adanya Kalau lo gak suka I don't mind Kalau lo suka Let's get along Jadi ini diri lo Apa adanya Gue gak masalah sama Orang berbeda pendapat Gue gak masalah sama Orang punya perspeksi Yang Persepsi yang salah sama gue Gue gak ngerasa Punya kebutuhan Untuk memperbaiki Persepsi itu Di mata Dia gitu Jadi gue Cuek aja sih Intinya sih cuek sih bro Gak usah dengerin Gak usah dengerin orang Don't give a shit Sama omongan orang gitu Iya Tapi gini bro Talk about don't give a shit Tapi pas lagi Biaskop online Lo sempet Awal kan ngerilis ya Pas lagi pandemi kan Lo pasti harga murah Tapi ada yang bajak Lo kan ngamuk-ngamuk Gila Terus akhirnya kelanjutan Gimana itu Jadi gue tuh Satu-satunya Kreator yang pernah Bawa Pembajak film gue Ke pengadilan Dan masuk penjara Itu bener masuk penjara Gue sampai ke Jambi kan Gue harus Sidang di Jambi PNS dia Masuk penjara Satu setengah tahun Sekarang ada lagi nih Satu kasus Terus kemarin Gue sama temen-temen Di Beberapa lembaga Beberapa perusahaan streaming Bikin asosiasi Untuk Asosiasi Video streaming Indonesia Itu sebenarnya Salah satu fungsinya Untuk melawan Pembajakan Kenapa Karena Ini bukan tentang Anggasa Songko doang Satu film Satu karya itu Tentang banyak orang Orang banyak yang punya Kepentingan Ekonomi juga Di dalam Di dalam karya tersebut Ada pemain Atau kru yang punya Back end Penulis yang punya Ada IP Owner yang punya Yang punya Apa namanya Kepentingan ekonomi Di situ Terus kemudian Abis itu Apapun yang kami dapat Kami harus bayar pajak Segala macem Gak adil Kalau tiba-tiba Ada pihak-pihak Yang membiarkan Gini Pembajakan itu Buat gue Sesuatu yang inevitable Iya Gak bisa dikita hindari Pasti di negara manapun Pasti ada Dan Itu Panggilan ekonomi juga gede Ada orang yang gak punya duit Tapi ada juga yang emang Brengsek aja Tapi gue harus Akuin ada orang yang mungkin Gak punya cukup uang Untuk nonton di bioskop Dia nonton di bajakan Jadi inevitable lah Pembajakannya Tapi yang perlu Sekarang didorong Adalah law enforcementnya Gitu Lu gak Lu gak Lu gak bisa ngelarang orang Benci orang Tapi yang lu bisa larang Adalah lu jangan nusuk orang Sembarangan gitu kan Gitu Nah law enforcement yang paling penting Dan lu Law enforcement yang sebenernya gue dorong Kenapa gue marah-marah Karena Gue mau Sebenernya law enforcementnya Ada dong Oke lo bajak Tapi lo Kalau lo ketahuan Lo masuk penjara Gitu Iya Itu kan Jadi kayak analoginya gini ya Ya lu kalau misalnya Lu kalau nonton bokep Ya udah silahkan lah Di rumah Tapi jangan nonton bokep Di depan umum Mungkin juga Satu analogi Yang bisa dibilang Adalah Kayak Apa namanya Lu kalau Mau Punya Barang Gitu Ya Jangan nyolong Barang orang Itu kan nyolong Dan yang nyolong tuh Yang punya server Yang punya apps Dan yang paling parah Bro Pembajakan-pembajakan ini Bukan gak dapet duit loh Pembajak-pembajak ini Kan gue gak mincer Gue gak ngincer si Penonton bajakannya Yang gue incer adalah Pembajaknya Penonton bajakannya Inevitable Yang kayak gue bilang Gak bisa dihindarin Kalau lo ada barang yang lebih murah Tentu lo akan ambil barang yang lebih murah dong Apalagi kalau barangnya gak bayar Lo cuman bayar Biaya streamingnya doang Tapi Si pembajak-pembajak ini Dapet duit Dari Judi online Dapet duit dari Situs bokep Gitu Itu mereka dapet duit dari sana Dan banyak Situs-situs bajakan ini Sebenernya yang punya Adalah situs-situs judi online Jadi Memakai film bajakan itu Sebagai penetration Marketing Tapi sebenernya Tujuannya jualan judi online Sebenernya jualan judi online Jadi Lo mending mana Lo mending beli Yang legal Bayar goceng Di bioskop online Atau lo Nonton bajakan gratis Terus lo masuk ke judi online Lo rugi puluhan juta Kena pinjol Pilih aja Tapi yang itu emang Keterlawan situ Soalnya udah murah banget kan Iya Masih aja dibajak Masih aja dibajak Iya sih Parah Parah Tapi lo bisa kolaborasi juga nih bro ya Sama Pak Gita Wiriawan Di Endgame ya Iya Itu gimana Pak Gita Angel Investor Oh Angel Investor Pak Gita Angel Investor Masuk dari 2014 Terus kemudian 2018 Dia Setelah dia jadi menteri Dia selesai jadi menteri Dia jadi chairman kita Terus waktu pandemi Ya kita sering ngobrol Gue sama Pak Gita tuh Gue merasa Pak Gita tuh Mentor Selama dia jadi chairman Juga dia banyak Bantu Karena gue punya Gue punya Sering punya tea session lah sama dia Setiap bulan Pak Gita kalo gak ke kantor Visenama atau gue ke kantornya Pak Gita Ya kita ngobrol banyak hal Ngelor ngidol aja 2 jam gitu Ngobrol Biasanya sama Glenn Unfortunately Glenn udah gak ada gitu ya Dan waktu pas pandemi Lagi ngobrol-ngobrol gitu Pak Gita bilang Eh angga kalo Saya ngisi waktu Bikin podcast gimana Ya abis itu mulailah bikin Endgame Itu konsepnya dia Dia yang research sendiri dulu awal-awal Dia sama Endgame sih Very dedicated ya Keren banget Dan Waktu pertama kali Take Gue amazed Dia bisa jadi host yang Keren gitu Punya Banyak Konten di belakang Di kepalanya Tapi juga Terlihat Menyenangkan karena Sangat Menunjukkan diri sebagai Good listener Di satu sisi gitu Jadi itu yang bikin buat gue Bikin Dia punya magic ketika dia Jadi hostnya Endgame Dia Biarpun dia pinter Tapi dia gak merasa Sok Atau lebih pinter dibandingkan Susah tuh kan orang Susah Iya Iya Tapi dia Gue bingung ya Dia tuh sebenernya kontennya kan Education ya Panjang-panjang Tapi viewersnya gede ya Awalnya Enggak Awalnya enggak Awalnya enggak Tapi memang Itu yang Yang gue salut dari Pak Gita Bahwa Konsistensinya dia Yang akhirnya bikin dia Sekarang punya Tribe-nya sendiri Dan tribe-nya gede Selain gede Tribe-nya Bisa jadi movement gitu Keren banget gitu Dan buat gue itu Itu Buah dari konsistensi Kadang-kadang kan ada orang yang bikin konten Begitu Angkanya gak Sesuai harapan Berhenti Berhenti Dia enggak Dia capek Males Dia enggak Akhirnya Lakin lama makin itu Karena konsistensi Dan Dia enggak Kita di Endgame Pak Gita di Endgame itu Kami di Endgame itu Tidak kompromi sama konten Enggak kompromi sama konten Enggak kompromi Ya kalau lagi perlu ngomongin biotech Ngomong biotech Enggak berusaha di Enggak berusaha di Diturunin Diturunin gitu Ya ngomongin Animasi ya kita ngomongin animasi gitu Jadi Orang yang dengerin Bisa dapet Insight Dan juga trigger Untuk Elevate Knowledge-nya beyond Endgame Jadi abis itu dia cari tau Dia segala macem Akhirnya Jadi dialektika di dalam dirinya Kan bagus banget sebenernya Dan itu yang Dan itu yang Kami mau Pak Gita dorong Dan akhirnya ya Terbentuk sekarang Iya Iya Wow Gila ya Gue sih nonton dia beberapa kali Ini konten bukan buat semua orang Iya Dan Banyak istilah-istilah yang juga Enggak common Iya Tapi Gila ya Yang dia sama neurologis gitu kan Keren banget Lucu gitu Maksudnya ngomongin dari Dari Apa namanya Neurolog Tapi Kehidupan kemana Wah keren banget sih Gila sih Itu mahal banget Dan lu bisa dapet gratis di Endgame Iya Bener Gue aja suka Gue aja kalo Kan syutingnya sering di Visinema kan Gue aja sering duduk Di studio cuman buat nonton aja Karena buat gue nih kayak dapet Nonton live Nonton live Ini kayak dapet Kayak dapet Apa namanya Siraman rohani gitu men Gila Sering banget Sering banget gue cuman Nongkrong gitu Di balik Di belakang kamera Cuman duduk aja Ngeliatin dia Ngobrol Satu setengah jam gitu Siraman rohani Gratis itu Iya Lu kalo ikut seminar Atau ada Jual-jual kelas gitu Gila Terus di berita nih bro ya Yang tadi kan gue sempet bahas juga Singgung Yang pas 2019 Tapi 2020 Dapet series A ya Ini berita di Tech Rans Katanya lu mau bakal Gedein genre animasi Kan lu ada sempet juga Rilis film animasi ya Nusa ya Iya Terus berikutnya lu ada Ini kan next Tahun depan kita mau rilis Jumbo Sekarang teasernya udah ada Terus ada Kancil Jumbo Kancil Kancil Terus kita juga punya Satu Puppet show Namanya Domi Kado Ini juga udah Udah tayang Di Youtube ada Domi Kado Sebenernya Fun racing di 2019 Sebenernya 2019 Karena beritanya baru Kita baru open Kita baru announce Di 2020 Fund racing di 2019 Itu Investmentnya kita pake Untuk membesarkan Kids and family business kita Kids and family business Iya Sebenernya Simple sih Apa namanya Buat Buat gue Range of product Itu penting Salah satu Menunjukkan Range of product Itu ya Dengan punya Apa namanya Strength Di masing-masing Apa ya Di masing-masing Kelompok umur Kelompok umur Atau market Gitu Ada yang Gen Z Millennials Gitu Ya kita bikin Ada timnya khusus Itu yang Mereka lah yang bikin Mencuri Raden Saleh Mereka yang bikin Apa namanya Jalan yang jauh Jangan lupa pulang Gitu Tapi ada Divisi khusus yang Mekirin kids and family Mereka yang bikin Keluarga Cemara Domi Kado Nusa Nanti ada animasi jumbo Ada animasi kancil Karena Cara Develop Dan Packaging Dan berpikirnya pun Berbeda nih Untuk Untuk Apa namanya Nyuapin Perbedaan Kelas umur market ini Jadi kita punya tim yang berbeda-beda Terus di 2020 juga Setelah fundraising Kita Akusisi sebuah Studio animasi di Bandung Namanya Afterlab Terus kita Merch sama Animasi studio kita Bisa dibilang Sekarang kita One of the biggest Animation capacity studio Di Indonesia Nah itu berasal dari Investment di 2019 Yang diambil Yang di lead sama Intudo Intudo ya Soalnya gini juga bro Kan Merch juga lagi Coba ini lah Bikin series Animasi Baru satu season sih Jalan Jadi kita Konsep itu kayak Family Guy Tapi Bekerja take startup Pake karakter kucing-kucing Ini sebenarnya karakter kucing Yang ada di animasi nih Semoga saya Nggak jadi Nggak di layup Ini kita Kita baru mulai coba Jualin jadi Kaos lah Kita jadi bikin Beberapa Model Terus Edisi kita bikin juga Terbatas Cuman seratusan Piece doang Dan Yang kita kaget ya Sebenarnya Pas kita coba Release Di Marketplace Kita buat jual 10 menit 15 menit Sold off Kita juga yang jual Keren Teman gini ya Kadang-kadang Sorry to say Kadang-kadang gue ngeliat Desain sebenarnya ya So-so lah Nggak yang gimana-gimana Tapi ternyata orang tuh Beli bukan karena Desainnya Tapi beli Karena memang E-commerce Karena konten ya Dan e-commerce nya Dan nama e-commerce Itu brand and Brand and IP Gue yang Maksudnya Ini gue bilang sama yang lain Ini kalau kita Nggak jadi IP Di sini Kita bodoh sekali Cuman gini-gini doang Tapi menarik bro Jadi Menurut gue Roadmap nya tuh Banyak Yang bisa dicontoh Banyak yang bisa jadi Inspirasi Dan Gue nggak bilang Quality ya Maksudnya Dalam arti Nggak perlu yang kompleks Sebenarnya Karena sebenarnya Mainin Apa namanya Sisi kanak-kanak Orang-orang dewasa Yang Gepita ini loh Makanya kenapa Kenapa Barang kayak Maksudnya IP kayak South Park Kayak Bart Simpson The Simpson IP kayak Misalnya Family Guy Family Guy Atau misalnya Kayak Butthead Apa yang Butthead itu Panjang Karena Simplicity nya Itu bisa Ngasih Ngasih sebuah Experience Sisi kanak-kanak Tapi Apa namanya Nyambung Sama Kedewasaannya Mereka malah Kalau misalnya Family Guy Terus dibikinnya Serius gitu Malah jadi nggak asik Atau misalnya contohnya Tei Lalat gitu Kalau di Indonesia gitu kan Sebenarnya Main di Main di range yang Short form gitu Kayak Kayak Apa Istilah Sketch Itu bakalan Dan volume nya kan bisa gede banget Karena Bakal bisa banyak Dan Situasinya berkembang terus Jadi idenya nggak bakalan habis Karena Based on apa yang terjadi Kita sih lagi mencoba ini ya Buat season Duanya nih Jadi pokoknya pas season 1 Terakhir Ya ini orangnya Si kucing ini nih Pekerja ini Kena Leo Jadi dia disuruh cuti Pas cuti balik Ternyata dia kena Leo Makanya dia pas Membalik kantor Dia nggak bisa Login Dia nggak bisa login Terus bosnya baru kaget Kok lu ke kantor Lu nggak baca email ya Kayak Twitter ya Nggak bisa login Itu bersambung disitu tuh Ada season 2 nya Lanjutan ya Belum bro Makanya I don't know ya Kan lu juga bikin ini nih Visionary Capital ya Itu Apa tuh Sebenernya kalau Visionary Capital tuh kayak Apa ya Istilahnya Family Office lah ya Maksudnya kayak Investment firm yang mengelola Mengelola Dana gue lah Oh dana lu Gitu Ya kadang-kadang Ada beberapa temen Ikutan Gitu Jadi friends and family aja Tapi Fokusnya memang di Entertainment Entertainment Project Di Entertainment and Creative Project Jadi kita Fokus nyari Maksudnya Sponsorin Atau support New Storytellers lah New Storytellers New Storytellers In a way Jadi scoutnya buat Visinema juga sebenernya Oh gitu Jadi scoutnya Jadi Visinema gak perlu Ambil risiko Visionary Capital yang ambil risiko Kalau udah bagus Itu bisa jadi Jadi strateginya masih Berkesinambungan Siapa tau Lu itu Siap Buat Ya kucing Season lu kan Gue bisa juga Banyak kenalin ke Ini sih Apa namanya Animation Studio Banyak banget men Animation Studio di Indonesia Yang keren-keren Sebenernya banyak banget Dan mereka Bisa bikin structure Dimana Lu punya IP Mereka kerjain Terus abis itu Co-own Jadi Everybody Sharing economy lah Terus abis itu Mungkin disitu Nanti ada investor Support Itu mungkin banget Dan kemudian jadi gede Iya Karena Carta bikin animasi Susah banget Susah Lo pendek-pendek loh Videonya Gila setengah mampu Tapi Once asetnya udah jadi Sebenernya lebih 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 ini kan Lebih apa namanya Lebih scalable kan Betul Tapi balik lagi Kalau proses produksinya Itu adalah Storynya itu loh Iya Storyboardnya Ini mau Apa berikutnya Karena kan Ya beda lah Kalau misalnya gue cuman nulis Atau gue kayak ngomong gini Gue ceritakan Ya udah lah Kalau dalam bentuk animasi Kan gue juga bukan orang Disitu ya Oh susah sekali bro Kita pun kemarin Pas previous itu Ternyata Sambutannya Walaupun gak gede Gede banget Tapi ternyata mereka Aware gitu Kita juga kaget ya Voice over juga Seadanya Tapi Tapi good start kan Tinggal lihat How to scale nya kan Secara Penetration Sama Konsep gitu Bisa lah Sebenernya Kalau udah punya Sebenernya Kayak gue bilang tadi kan Personifikasi kan jelas banget E-commerce udah tinggal Tinggal di unlock aja Iya Kita Mesti Makanya gue selalu bilang Ketimpul Kita gak sampai jadi Puncaknya IP kita bisa jadi gede Nih Kayaknya kita buru sekali Cuma mainkan Instagram doang Gue selalu bilang gitu Karena Apa ya Ternyata Kita pun juga gak nyangka Karena berawal dari meme Kucing kan Itu pun Ya Pilih yang penting Oh ini lah kucing Binatang favorit di Google kan Number one To catch Gue dog Tapi ternyata Kucing ini menjadi Simbol Terutama buat Para pekerja tech startup ini Simbol Ternyata ada pegangan nih Kalau kita Sampai dianiaya Lalu Watch cat Iya watch cat Bukan Watch cat Bukan watch dog Penting sih Dan jadi representasi kan Iya jadi representasi Itu yang paling penting sih Dari IP bro Ada Ada sekelompok Atau lo punya tribe Yang merepresentasi lo Itu yang paling Pertama dan itu yang susah Sebenernya Untuk dapetin itu Yang paling susah Itu yang paling susah Paling susah men Karena ketika lo dapet tribe nya Dan lo bisa Utilisasi tribe ini Dia tuh jadi evangelist lo Lo bingan gak Lo kayak punya Satu agama Terus punya banyak evangelist Gitu Gitu kan Jadi kan Lebih cepet nyebarnya Karena punya evangelist Ini bocoran aja nih Ini bocor on air Bocoran Bocoran aja nih Kemarin itu Tapi emang Gak bisa Gue publish lah Orangnya siapa ya Tapi ada salah satu HR group Gede di Indonesia Gue juga miss Dia pake baju E-commerce Pakal dia gak ada hubungan Nama tech Gue somehow Dia pake Dia dapet dan dipake Gue jadi bingung Orang bisa kenal E-commerce dari mana Tapi dia baju Kan gue juga gak tech startup Tapi gue Kenal Tapi gue terpapar Balik lagi ya Sebagai gue yang sebenernya gak expect Atau kita tim ini yang gak expect Kok bisa gitu Karena mungkin ya relate Relate sih Maksud gue Menurut gue IP lo tuh Relate Dan Dan berani kan Maksudnya Kadang-kadang kan somehow Banyak orang yang Gak berani ngomong Karena Jadi liability gitu Atau konsekuensinya Mungkin jadi besar Di pecat Ya segala macem Dan butuh Voice of the voiceless lah Kan itu e-commerce E-commerce The voice of the voiceless Iya 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 Wow Menarik bro Gue ngobrol sama lu ya Ngobrol sama Adri Ngomong-ngomong IP tuh Memang menarik banget ya Iya Karena buat gue Itu yang seru sih Maksudnya Setiap hari Lo kayak kerja Dengan sesuatu yang berbeda-beda Terus gitu Ini kan gitu kan ya Nyiptain tribe Lo akan ketemu sama tribe baru IP ini akan ketemu sama tribe baru Iya Apa namanya Dynamic banget Betul Betul Dan Lu gak pernah Apa ya Kalau mungkin kita Kalau kerja udah tau Mau ngapain Hari-hari ya gitu Day to day Tapi kalau Kerjaan ke beginian Kadang ya You never know Wah besok ada apa lagi Besok ada apa lagi Iya kan Lu gak pernah nyangka Ternyata ada Wih gini Makanya kadang-kadang Kalau buat gue Peluang Kalau udah di depan mata Oras cepet-cepet Tangkep Iya Kalau enggak Udah ilang gitu doang Mantep Perlu diinin sih Ya balik lagi Kayak endgame gitu ya Maksudnya Dan gue juga kaget kan Untuk e-commerce Ternyata punya podcast Maksudnya Ini kan sebuah Cara lo buat Extend your IP gitu Bikin IP journey Oh dari ini Terus ada audionya Nanti mungkin ada animasinya ya Buat gue sih bro Yang Yang paling penting Adalah Punya Apa ya Kayak Napas panjangnya gitu Iya Jangan bergantung Sama satu Platform doang Atau Caranya Tribe lo tuh punya Anak rasa Punya ownership Sama IP nya Jadi bisa direpresent Kenapa sih lo mau pake Topi Jordan Karena Jordan Nge-represent lo Iya kan Nah itu kan penting Jangan sampe Sebelum orang merasa Represent Ternyata Ah ini sell out nih Gitu Menurut gue Itu Penting juga Memang kadang-kadang Kadang-kadang Suka Ini ya Suka Terpacu Sama orang lain Yang Ih gila Baru keluar Udah dapet sponsor Gitu Tapi jangan liat hari ini sih IP yang Sukses itu ketika Yang punya IP Udah mati IP nya masih hidup bro Banyak sih contoh Kalau di luar ya Iya Itu Itu Menurut gue Itu goal nya sebenernya Waktu lo mati Itu IP masih hidup Itu yang Itu yang Ya contohnya misalnya WarCop deh Itu kan Kuat banget IP nya Gitu IP yang kuat Bayangin Dua orangnya Meninggal Udah meninggal Film nya Yang nonton 6 juta Gila Diperankan orang lain Diperankan sama orang lain Gimana gedenya itu IP Nah buat gue itu IP yang sukses Gitu Itu IP yang buat gue Harus di Admir lah Sama banyak orang Dan Ya gitu Jangan buru-buru Berharap monetize Menurut gue Jangan buru-buru Berharap monetize Iya Jangan buru-buru Maksudnya Beneran Ada tribe nya Dan tribe nya Lu memiliki Lu Ikut memiliki lu banget gitu Dan ngerasa Mau Dia represent Kenapa sih ada orang Mau pake baju Iron Man Atau anak-anak Pake baju Karena dia ngerasa Iron Man nih represent dirinya Terus kadang-kadang kita yang lebih tua Udah males nih Pake baju Iron Man Dibikinin lah Shield Tapi kalo shield Kita mau pake Karena kita ngerasa Keren nih Jadi Direpresent Jadi Anggota dari sebuah Organisasi Superhero Itu kan sebenernya The way IP Developer Membuat IP nya Connect dengan Macem-macem Orang Kemudian Ketemu sama Tribe nya Terus Di own Baru Di monetize Ya kalo disini Udah In other level Tapi kalo kita Yang disini Yang masih Baru Masih start up Mungkin Salah satunya Gitu Thank you banget Ini Ilmu yang Banyak banget Gila Mungkin Buat perusahaan Buat gue Pribadi juga Ini Banyak banget Ilmu yang bisa Dapat Tapi kayaknya gue harus Tutup dulu Karena kalo gak Kita bakal Ngobrol Ini udah mau buka puasa Kita buka puasa Bisa lewat terus Nggak ini Thank you so much Sudah diundang Wah thank you banget Nanti kita main ke V-cinema Siap Kalo mau Bikin di Bikin versi V-cinema Bikin di Rekamnya di V-cinema Wah Boleh nanti Kapan lah Nanti gue main ke kantor Kita ngobrol Terutama Lagi-lagi Gue pengen Pengen Explore Tentang IP Opportunity Gede 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 banget Dan Masih belum banyak IP lokal Intinya Tadi Jangan buru-buru Monetize Jauh-jauh dari Pemerintah Itu yang terakhir Oke lah Gue kulas Untuk Merserum Kalo gak Nanti Masuk ke Obrolan Sesi politik Bahaya Kita jumpa lagi Di Merserum Episode berikutnya Bye